Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Yanti Guis Family. Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya. Oke, ini dia data dari channel Yanti Guis Family. Channel ini mengunggah atau mengupload 1.522 video. Di sini subscribernya yaitu 578.000 subscriber. Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 185.669.401. Di sini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia. Kemudian tipe channelnya yaitu people atau orang. Dan channel ini dibuat pada tanggal 9 Desember 2012. Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Di sini ranking dari social blade-nya yaitu ke-15.626. Kemudian ranking dari subscribernya yaitu ke-1652. Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu ke-53.621. Di sini ranking dari country atau negara Indonesia-nya yaitu ke-815. Dan ranking dari people atau orangnya yaitu ke-1091. Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir yaitu 29.551.000. Data di sini meningkat 14,4%. Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir yaitu 51.000 subscriber. Data di sini menurun 21,2%. Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 1.700 subscriber. Dan rata-rata mingguannya yaitu 11.900 subscriber. Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 246 dolar. Dan rata-rata mingguannya yaitu 1.700 dolar. Oke, kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya. Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 7.400 dolar. Dan taksiran tertingginya yaitu 118.200 dolar. Kemudian taksiran penghasilan tahunannya yaitu terendah 88.700 dolar. Dan tertingginya yaitu 1.400.000 dolar. Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan. Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan. Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya. Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya. Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 7.400 dolar. Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah. Oke, kita sudah di Google. Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah. Di sini nilai tukar dari dolar ke rupiahnya yaitu 14.452 rupiah. Kemudian, kita tinggal salin saja. Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya. Di sini, kita tinggal mengalikan saja. Jadi, 7.400 dolar dikali 14.452 rupiah. Hasilnya yaitu 106.951.830 rupiah. Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya. Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya. Yaitu 88.700 dolar. Di kalim 14.452 rupiah. Hasilnya yaitu 1.281.976.665 rupiah. Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya. Oke, data ini berdasarkan dari data sosial Blade. Data sebenarnya atau gaji sebenarnya hanya yang tahu dari channel Yanti Guis Family itu sendiri. Sekian info dari saya. Semoga bermanfaat.